Ya Pak, hati-hati Pak, luar biasa ini dari sini lehernya kayak gajah ini Pak, pelan-pelan Pak, luar biasa Oke, ternyata bisa dinaikin cukup jinak sekali Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke, yang butuh karpet sapi ya, karpet sapi, karpet pickup, mesin cacah, timbangan sapi, premik sapi nanti bisa WA saya langsung di 081-567-825-524 Nanti kita langsung ketemu sama pemiliknya Oke, selamat sore, Pak, dengan Pak, siapa ini? Pak Sutarton Pak Sutarton ya, dulu udah perak sih nih sebelumnya, oke masih, masih dengan sapi yang sama, sama kayak dulu ini, sapinya dikasih nama siapa itu Pak? Gusmo, Gusmo, oh iya si Gusmo teman-teman Jumbo sekali ini Oke, nanti kita lihat untuk si Gusmo nya ini teman-teman Kalau boleh tahu ini mulai beternak sapi mulai kapan ini Pak Sutarton? Udah lama ya, baru udah puluhan tahun Puluhan tahun? Udah SMP, SMP itu udah Misara 2000, sebelum 2000 Sebelum 2000, udah mulai Beternak sapi Paling banyak nih, Mah Oh, luar biasa, lima ya Oke, ini dulu kok bisa Beternak sapi asal mulanya Hobi atau emang Bantuin Bapak kayak gitu? Bantuin Bapak Oh, bantuin Bapak Kebetulan ini misalnya akan tahu, jadi stok pakannya Oh, gitu Ini kebetulan punya pabrik tahu sendiri ya Pabrik tahu sendiri karena Pak Petrahu juga itu Banyak pakan melimpah ya Ampas tahunya teman-teman Jadi dimanfaatkan buat pakan sapi tersebut Oke, oke Kalau yang ini, si Gusmo ini udah Usia berapa ini? Mulai dipelihara mulai kapan ini, Pak Tarto? Ini perkiraan tiga tahun setengah Di sini Oh, berarti Lima tahunnya kan bulan Agustus besok Lima tahun bulan Agustus Kalau peliharanya tiga tahun setengah Satu setengah tahun juga Oh, gitu Ini dapet dari mana ini, si Gusmo? Ini tetangga Oh, tetangga Dulu berarti Usia satu setengah tahun ya, Pak? Satu setengah tahun Jenis apa ini? Si Gusmo ini, Pak? Ini jenisnya si Mental Si Mental ya, teman-teman ya Luar biasa sekali ini Si Gusmo ini Berarti Lima tahun tanggal berapa? Lima Agustus Lima Agustus Dua bulan lagi Dua bulan lagi ini Tepatnya Lima Agustus Lima tahun ya Umurnya Kalau timbangan terakhir ini Kapan ini, Pak? Si Gusmo Timbangan terakhir Kemarin 2020 2020 Bulan tujuh Bebat berapa itu? Dulu, Pak? Satu ton, 8 kilo Satu ton, 8 kilo Luar biasa Satu Hampir Pokoknya kurbanan yang kemarin ya, Pak Kurbanan yang kemarin Udah satu ton, teman-teman Kemungkinan ya ini Pastinya lebih lagi Seratus kilo mungkin Ada, Pak Pasti, Pak Pasti Maksudnya Pertumbuhan gak nyampe Satus kilo Ya, pasti itu Ada itu, Pak Jadi, kemungkinan ya Satu ton, seratus koma lah Iya, betul Ini cukup jinek ya, Pak Di rumahnya jinek lagi Tiap hari Perawatannya gimana ini Si Gusmo ini Perawatan Ya, kasih makan dua kali Pagi sama sore Iya Kemandi Kalau ada waktu ya Dua hari sekali Dua hari sekali di guyang Ya, kadang Setiap hari kalau ada on Oh, gitu Akhir-akhir ini Kalau somber Pagi dan sore ya, Pak Untuk menunya apa ini Si Gusmo ini, Pak Pastahun, untuk drift wheat Begatul Sama mineral Kalau akhir-akhir ini Ditambah pohon sedikit-sedikit Oh, akhir-akhir ini Tambah pohon Jadi Kisaran satu kilo Oh, gitu Ada dua ekor ya Si Gusmo dan sebelahnya Teman-teman Tapi Kebetulan baru dikasih nama Bejok Bejok Ya, mudah-mudahan Biar Bejok Kayak namanya Oke Kalau untuk pagi ini Pagi nyombornya jam berapa ini? Mulai jam berapa ini, Pak? Jam 8 Jam 9 Jam 8, jam 9 Oke Kalau porsinya seberapa itu? Porsinya Coba kita lihat embernya, Pak Kalau full 2 ember 2 ember Oh Tapi kalau dikasih full tumpah Tumpah Iya Jadi Ya 2 ember, lah 2 ember Ini kurang lebih Kalau 1 ember itu berapa kilo itu, Pak? Belum pernah nimbang Belum pernah nimbang 10 kilo? Lebih ya, Pak 15 kilo ya, kemungkinan Oke 2 ember ya Jadi 30 kilo, teman-teman Kalau untuk budgetnya, Pak Perhari ini dihitung nggak? Berapa ini? Cuma diperkirakan Iya, kurang lebih berapa, Pak? 30 ribu sampai 40 ribu 30 ribu sampai 40 ribu Perhari ya Perhari Si satu sapi ini ya Gusmo ini ya Kalau ini Lebih kental Jadi Perkiraan angka Hampir sama Oh, ya itu Oke Iya, iya, iya Kalau untuk Harian ini Pakai hijauan atau nggak? Tijuan Cuma kadang-kadang Kadang-kadang Oke Jadi Yang rutin ini Damien ya, Pak Ya, drami kering ya Iya, drami kering Oke Kalau Si Gusmo ini Tahun ini Dikeluarkan atau tidak ini? Ya, kalau ada yang minat Untuk bos-bos dan para Juragan-juragan Yang berminat Silahkan Oke Pokoknya Buat teman-teman Yang butuh sapi jumbo ya Ini Kisarannya bobot Satu ton up Nanti bisa hubungin Pak Sutarto Pak Sutarto Alamat mana, Pak? Karanglo, Pengkok Dawung, Seragen Karanglo, Pengkok Kedawung, Seragen Jawa Tengah Ini nomor teleponnya, Pak? Berapa? Nomor telepon ada atau tidak? 082 328 328 329 329 320 320 Oke Coba kita Lihat lebih detail Ini si Gusmo ini, Pak Ini Apa pernah dinaikin juga ini, Pak? Pernah Oh, pernah? Si Gusmo Coba kita Lihat Luar biasa Ini kepalanya Ada Putihnya ya, Pak Kasih mental Ada putihnya, teman-teman Cukup Jinak juga ini Si Gusmo Ada tanduknya, teman-teman Ya Besar tapi gak panjang ya, Pak Ini Diasa sendiri nih Oh, Diasa sendiri Oh Iya Besar Emang Lumayan besar Tapi gak panjang Diasa sendiri ternyata Jadi gak Gak lincip ya Gak Gak dipotong juga Iya Ini untuk Telinga Telinga juga gak begitu Iya Besar Kecil Jinak banget Untuk leher juga udah Full ya, Pak Lumayan Lumayan lah ya Masih ada Sisa Tapi Sangat luar biasa ini Hmm Lalu Kalau 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 Mungkin sudah rampas Rampas mungkin Sudah ganti semua ini Iya Sudah ganti semua teman-teman Sudah rampas ya Begitu Pokoknya Kepalanya Lumayan besar Si Gusmo ini Jadi kebetulan Di rumah Pas panen Oh gitu Iya Oh iya Ini musim panen ya Di Seragen ya Jadi ini Dapet Drami Drami baru Iya Masih Jujo teman-teman Cukup Kok ini Ada Bisa jebel Ini gimana ini Pak Ya ini teman-teman Bisa jebel Ditanduk juga Kakinya naik Satu kaki naik Oh satu kaki naik Ditanduk kayak gitu Jebel Ya Pak Hati-hati Pak Sudah toh Luar biasa Ini dari sini Lehernya kayak Gajah ini Pak Pelan-pelan Pak Luar biasa Oke Ternyata bisa Dinaikin Cukup Jinak sekali Ini Emang Tiap hari Yang Kelawat Jenengan sendiri Pak Sutarto sendiri Jadi emang Sudah ya Jinak lah Sama Pawangnya Sama Ownernya Ini cukup bersih ya Pak ya Oh di 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 Guyang Tadi Agil Mayan Repet Disikat Tapi pakai Jerami ya Jerami Udah bersih Sekali Teman-teman Ini Emang Kebersihannya Ini Cukup terjaga Teman-teman Kulitnya Halus Bagus Bersih Gak ada Penyakit kulit Juga Karena Tiap hari Digosok Gosok 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 Dimandikan Juga Lehernya Lehernya Lumayan Kembali Oke ini Sudah Di Dalam kandang Ya Saya teman-teman Oke ini Bisa kita Kita lihat Lebih detail Si Gosmo Ini Usianya Sudah Hampir 5 tahun Nanti Bulan Agustus Teman-teman Kita Lihat Ini Lebih detail Lagi Dari kepala Terus Leher Sangat Luar biasa Ini Cukup Jinak Banget Terus Bodinya Panjang Ya Mas Tarto Ya Oke Kalau Kaki-kaki Gimana Cukup Besar Ya Kokoh Teman-teman Ini Kaki Depan Belakang Juga Masih Tegak Iya Belakang Juga Masih Sangat Tegak Ini Bodinya Belakang Juga Masih Tegak Banget Ini Teman-teman Ini Untuk Ya Kontrolannya Ada Nggak Begitu Besar Dan Panjang Agak Mepet Malah Ini Cenderung Walaupun Udah Gede Tapi Mepet Ya Nggak Begitu Dloser Banget Udah Besar Gini Yang Panas Oh Iya Betul Iya Iya Ini Kalau Harianya Ini Ngos-ngosan Nggak Kalau Mungkin Kalau Habis Di Kompor Tidur Itu Bari Ngos-ngosan Oh Gitu Sama Ini Kalau Panasnya Terlalu Terik Jadi Kalau Panas Banget Pasti Agak Ngos-ngosan Ya Ini Kalau Kelah Ini Sudah Pernah Diganti Berapa Kali Ini Baru Diganti Baru Diganti Borus Nggak 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 Satu Tahun Paling Dua Kali Dua Kali Kalau Untuk Tambangnya Ini Yang Iket Ini Borus Tidak Tidak Kali Tidak Kali Oh Gitu Karena Juga Sapi Besar Juga Ya Ada Kalau Ada Telak Nakannya Ngamuk Tembok Oh Gitu Nj Pokoknya Kalau Ya Kayak Orang Kalau Telat Telat Makan Ya Agak Anu Sedikit Teman Teman Ini Pokoknya Dijual Kalau ada Yang Minat Ya Pak Ya Kalau Ada Yang Minat Teman Teman Ini Dijual Sapi Jumbo Satu ton Up Kalau Tahun Ini Belum Ditimbang Tapi Kalau Tahun Kemarin 2020 Ditimbang Sudah Diangka Satu Lebih Ya Satu Ton Lebih Teman Teman Namun Taman Iya kakinya sangat besar-besar banget Pak Sutarta Sering dipijit nggak? Kadang-kadang Iya dimanja Pak Karena juga Sapi segini gede Sudah dirawat sekian lama kan Dimanja-manja pastinya Lalu butuh belayan Iya betul Asli jinak banget ini Asli jinak Nggak nakal Lehernya luar biasa Daging semua teman-teman Dagingnya juga padat, keras Nggak lembek ya Lumayan Iya lumayan Pokoknya ini Buat satu kampung Buat korban satu kampung Pasti bagian semua ini Yang disini mungkin 3 sedikit kan? Iya masih bisa Tapi ya Mantap Oke kita lihat bokongnya Kayak apa bokongnya Bokongnya kayak gini teman-teman Semok sekali Kalau kaki-kaki ini juga kokoh Jejek ya Pak ya Kalau yang belakang ini Kokoh sekali teman-teman Buat korban satu kampung Masih tegak Iya tegak teman-teman Ambil gak kelihatan Iya betul Pak Ini kaki-kaki belakang teman-teman Ini masih cukup Mampu loh ini Kalau mau ditambahin lagi Bokotnya Tapi ya ini Emang sudah Momen korban Ini dijual teman-teman Dijual Pokoknya teman-teman yang Berminat Nanti bisa WA yang tadi ya Nomornya ya WA yang tadi Nomornya Atau datang langsung ke Karanglo Pengkok Kedaung Seragen Jawa Tengah Ini ngelentak gak Pak Enggak Kadang-kadang Iya risih Mungkin dia ya Iya Gini ya teman-teman ya Besar Banget Ini Pokoknya Luar biasa Sekali Luar biasa Mantep pokoknya Pokoknya recommended Teman-teman yang butuh Sapi jumbo Langsung saja Ke Alamat yang tadi Atau hubungin Mas Sutarto Selamat menikmati Selamat menikmati Jangan lupa Supaya Memang Penyak Vent Fire Ver Hai selamat menikmati selamat menikmati oke sekian video kali ini temen-temen pokoknya semoga videonya bermanfaat dan juga menghibur buat temen-temen semua yang belum subscribe saya tunggu untuk subscribe-nya karena subscribe itu gratis temen-temen pokoknya yang butuh sapi jumbo satu ton up nanti bisa hubungin Pak Sutarto nomornya yang tadi alamatnya Karang Lopengko Kedawung Seragen Jawa Tengah ini satu ton up lebih pastinya ya pokoknya temen-temen yang minat langsung saja dari Seragen Jawa Tengah Indonesia Tiffany Smith TV selamat menikmati